Intro Halo Sobatu, mandu yang isi kepalanya penuh dengan beban pikiran sampai-sampai sering ngamuk tidak karuan demi menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa dari ancaman negara lain yang sering bikin masalah dan keonaran Malaysia mempertegas bahwa setiap kapal perang dan kapal selamber tenaga nuklir negara lain harus mendapat izin khusus dari Pak Menteri Pertahanan sebelum diizinkan memasuki perairan Malaysia Intro Ini jelas bahwa sangat perlu dilakukan Malaysia jika ada kapal perang musuh yang ngeludah manja pakai rudal kearang kan gak lucu bisa-bisa orang sekampung geger dibuatnya dikira petasan eh bencana datang canda bos perizinan ini juga mencakup setiap kapal selam maupun kapal perang nuklir yang ingin melakukan latihan militer dengan aset angkatan tentera Malaysia atau ATM bos yang sudah kita ketahui baru-baru ini Australia mengumumkan pembentukan AUKUS bersama Amerika dan Inggris yang memungkinkan mereka akan semakin agresif dan provokatif serta garang kepada China di Indo Pasifik khususnya di Laut China Selatan bos tentu atas dibentuknya AUKUS ini China menjadi lebih ketar-ketir lagi hingga membuat Jinping bisa lari terbirit-birit eh canda bos tak tanggung-tanggung kerjasama AUKUS ini akan melibatkan kapal selam bertenaga nuklir dan tentu jika kapal selam ini melewati perairan Malaysia atau bermaksud memasuki pelabuhan Malaysia atau malah minta latihan bersama tentu harus izin khusus persetujuan terlebih dulu dari Menteri Pertahanan Malaysia dan yang paling membuat greget Malaysia memegang prinsip menjaga ASEAN sebagai zona damai kebebasan dan netralitas atau YOPFAN dan tentu Australia harus menghormati prinsip dan pendirian Malaysia ini bagaimana menurut sebat komando atas informasi berikut beri komentar terbaik Anda di kolom komentar dan saya Admin Ardileri Komando mengucapkan Salam Komando Terima kasih telah menonton!